Intro Sejumlah tentara Armenia tewas dan ditangkap dalam pertempuran yang berkobar di perbatasan dengan Azerbaijan. Armenia mengatakan beberapa tentaranya tewas dan dua posisi tempur hilang, sementara Azerbaijan mengatakan dua tentaranya terluka. Namun pertempuran tersebut tidak berlanjut karena kedua belah pihak dilaporkan menyetujui gencetan senjata yang ditengahi Rusia. Tahun lalu, lebih dari 6.000 nyawa hilang dalam perang atas wilayah Sengketa Nagorno-Karabakh. Pasukan Azerbaijan yang didukung oleh Turki berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang secara internasional dianggap sebagai bagian dari Azerbaijan. Dalam penerokan terbaru pada selasa 16 November 2021, Armenia meminta Rusia untuk membantu mempertahankan kedualatan teritorialnya terhadap Azerbaijan. Rusia adalah sekutu keamanan utama Armenia yang telah lama memiliki hubungan dengan negara bekas Republik Soviet. Baik Kementerian Pertahanan Armenia dan Rusia kemudian mengatakan bahwa gencetan senjata yang didukung Rusia telah disetujui. Sementara Azerbaijan belum secara terbuka mengomentari masalah ini seperti dikutip dari BBC, Rabu 17 November 2021. Sebelumnya, Armenia menyalahkan pasukan Azerbaijan atas pecahnya pertempuran terbaru dan mengatakan 12 tentara telah ditangkap. Meski begitu, Armenia tidak sengaja mengkonfirmasi rincian korban. Tetapi Kepala Komite Hubungan Luar Negeri Parlamen Edward Aga Janjen mengatakan sebanyak 15 tentara kemungkinan tewas. Pada bagiannya, Kementerian Pertahanan Azerbaijan menuduh Armenia melakukan provokasi basar-basaran terhadap Azerbaijan di wilayah Kalbajar dan Lajen di perbatasan negara. Dikatakan bahwa Armenia meluncurkan operasi militer mendadak untuk mengambil posisi yang lebih menguntungkan, tetapi serangan itu gagal. Namun, menurut pekementerian luar negeri Armenia, pasukan Azerbaijan menyerang perbatasan timur sebagai bagian dari kebijakan yang dimulai pada Mei lalu dengan tujuan menyusup kedua wilayah Armenia yaitu Shunik di Tenggara dan Gegarkunik di Timur. Menanggapi bentrokan di perbatasan pada 16 November 2021, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mendesak para pemimpin Armenia dan Azerbaijan untuk meruningkan gencatan senjata penuh. Michel mengatakan dia menyuruhkan deeskalasi dalam diskusi dengan Presiden Aliyev dan Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyon. Kesepakatan damai yang ditengahi Rusia dicapai pada November 2020. Sekitar 2.000 penjaga perdamaian Rusia dikerahkan untuk berpatroli di daerah di dalam dan sekitar Nagorno-Karabakh. Selama tahun-tahun terakhir, Uni Soviet Armenia terlibat dalam konflik berdarah dengan Azerbaijan atas perlayah Nagorno-Karabakh yang sebagian besar ditempat di etnis Armenia. Armenia mayoritas Kristen, sedangkan Azerbaijan mayoritas Shia. Turki memiliki hubungan dekat dengan Azerbaijan sementara Rusia bersekutu dengan Armenia. Terima kasih telah menonton!